Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta laden dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya Dari artis, kecintaan kita semua, siapa lagi kalau bukan Pabang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo Lepas pasang hijab, putri anak dapat teguran dan sindiran keras dari mas Arya Saloka Saat poke podcast di Kelana Pichtur Disitu nampak Arya Saloka melambaikan tangan saat melihat perubahan dari sang istri Hingga dirinya meluarkan kata-kata seperti ini Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini Langkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal Jadi kalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis, kecintaan kita semua Yang dimana kabar terbarunya datang dari putri anak yang kembali menggunakan hijabnya Setelah dimana kita semua dihebohkan ketika putri anak melakukan siaran langsung di tiktok Dimana disitu terlihat ya putri anak hanya menggunakan topi dengan rambut yang tergerai berwarna irang Yang dimana sosok putri anak ini baru-baru menjadi sorotan setelah mengunggah foto-foto tanpa mengenakan hijab Putri anak sendiri melepas hijabnya setelah ramai kabar dugaan perselingkuhan Dari sang suamnya Arya Saloka dengan lawan mainnya yaitu Amanda Manopo Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya putri anak tengah berlibur dengan anaknya yaitu Ibrahim Rumi ke Australia Unggahan tersebut langsung viral dan menjadi perbincangan warganet Karena putri anak terlihat berpose tanpa hijab Hal yang membuat warganet heboh lagi yaitu dirinya terlihat berpose di depan sebuah gereja Sebab fotonya tersebut membuat warganet berspekualifikasi kalau istri Arya Saloka tersebut sudah balik ke asal agamanya Kan ini ada beberapa ya pose putri anak yang tidak menggunakan hijab Ketika dimana putri anak membagikan foto tanpa hijab hanya menggunakan topi saat liburan di Australia Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya putri anak tampak berpose santai di sebuah pagar putih dalam potret tersebut Terlihat hanya mengenakan kaos putih dan jaket hitam Sementara itu ia terlihat menggunakan topi berwarna putih tanpa hijabnya Ada juga ya dalam unggahan lainnya putri anak terlihat berpose bersama anaknya di depan sebuah rumah kecil berwarna merah Putri anak tampak mencium putranya itu Sementara itu pada caption unggahannya ia menuliskan emoji dengan emoji lob berwarna hitam Dan yang lebih mengejutkan lagi putri anak berpose di depan gereja Dimana putri anak juga sempat mengunggah foto dirinya berpose candid di depan gereja dalam unggahan itu Ia terlihat mengenakan jaket hitam dengan topi berwarna biru Putri anak tampak berpose candid sambil tertawa di depan sebuah gereja Itu saja hal tersebut menuai peru dan kotra dari para penggemar Dan juga para warganet yang mempertanyakan apa yang terjadi dengan putri anak hingga dirinya berfoto di depan gereja Ada lagi foto putri anak yang berpose dengan layar proyektor Dalam unggahan lainnya ya putri anak mengunggah foto dirinya di depan lampu proyektor Yang membuat latar belakang abstrak istri Arya Saloga ini Terlihat mengenakan kot berwarna hitam dengan topi berwarna putih Di lain sisi juga putri anak juga mengunggah foto dirinya berpose dengan latar belakang didel Dalam foto tersebut ia mengenakan jaket hitam dengan topi berwarna biru Sementara itu dalam captionnya Dirinya mempertanyakan mengenai apakah salah untuk terlihat bagi bahagia Pasalnya putri anak Saat ini yang berpura-pura bahagia agar dimana para warganet menyangka Jika tak ada kesedihan di antara putri anak maupun Arya Saloga Ada juga ya unggahan lainnya putri anak terlihat melakukan foto selfie dengan gupluk berwarna putih Ia juga terlihat mengenakan baju slat neck berwarna coklat dipadukan dengan jaket biru dongkar Hingga dimana ya foto-foto dari putri anak tersebut menuai pro dan kontra dari para penggemar setia ikatan cinta Terlebih lagi para penggemar setia Arya Saloga Yang mempertanyakan apa yang terjadi dengan putri anak sehingga dirinya Tempat membuka hijabnya hingga saat ini kembali terpakai hijabnya oleh putri anak Namun ya sampai saat ini belum ada klarifikasi langsung dari putri anak maupun Arya Saloga Perihal kelakuan putri anak yang semakin hari semakin membingungkan kita semua Nah sahabat nampaknya ya cukup sekian dulu informasi terbarunya dari Arya Saloga Manda Manopo beserta putri anak yang dimana putri anak semakin hari semakin membuat kita semua bertanya-tanya Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah dan memin ucapkan Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Mimin kami tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video-video selanjutnya See you next time dan sampai jumpa kembali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati